Intro Hai LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC Inti2, teaching tutorial program with me, Miss Vika So everybody, hari ini kita mau menjelaskan tentang conditional sentence yang type 2 dan type 3 Kalau kemarin udah ada type 0 dan type 1, sekarang ini ada lanjutannya Type 2 dan type 3, mereka berdua ini sama-sama menjelaskan tentang hayalan Hayalan, berarti hayalan itu kenyataannya tidak seperti itu, hanya hayalan Di type 2, yang membedakan adalah, type 2 ini adalah ketika hayalannya terjadi sekarang Kalau di type 3, hayalan itu terjadi di masa yang lampau banget, udah lalu banget Type 2, rumusnya disini pakainya simple past future, if simple past Contohnya nih, Roy would marry her if she liked him Roy harusnya dulunya nih, menikahi dia perempuan apabila dia perempuan menyukainya Harusnya, kenyataannya mereka tidak menikah karena ini hanya hayalan Sedangkan di type 3 nih teman-teman, hayalan terjadi di masa lampau Dia pakai past future perfect, if past perfect Contoh yang sama, Roy would have married her if she had liked him Roy dulunya akan sudah menikahi dia perempuan Kalau dia perempuan juga menyukai dia, menyukai si Roy Tetapi perbedaannya dimana sih, kalau type 2 itu ibarat kata Roy dan si perempuannya itu sekarang masih sama-sama muda nih Tapi mereka gak menikah karena ini cuma hayalan Sedangkan di type 3, ibarat kata Roy dan perempuan ini udah umur Jadi dia menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau Penyesalan yang terjadi di masa lalu banget Itu adalah perbedaan conditional sentence type 2 and type 3 Oke teman-teman, so that is my explanation about conditional sentence type 2 and type 3 Don't forget to like, subscribe, and share this video So, or even if you have any question and request, please comment below Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC See you Kampung Inggris LC